Pada 1479 Masehi, Sultan Mehmed II bersama pasukannya telah sampai di perbatasan Italia di sebelah utara Penisia. Saat itu pasukan muslim dua komando Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Friuli dan Isonso. Kala itu pasukan muslim terdengar menariakan dengan lantang Roma, Roma, Roma. Merasa takut wilayahnya akan segera diserang, Penisia segera mengajukan perjanjian damai dengan Sultan Mehmed dan menjanjikan upeti dalam jumlah yang sangat besar. Namun Sultan Mehmed menolaknya. Langkah Sultan Mehmed tidak berhenti sampai di sana. Jalan menuju kota Roma kini ia alihkan lewat laut dan pada 1480 Masehi, kota Otranto berhasil ditaklukkan oleh pasukan Usmani. Setelah sebelumnya pasukan Usmani gagal menaklukkan Pulau Rhodes, kini jalan menuju kota Roma tinggal setapak lagi. Sejak kota Otranto dikuasai 1480 Masehi, Sultan Mehmed sedang mempersiapkan pasukan yang jauh lebih besar dari pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Tidak ada yang mengetahui diarahkan kemana pasukan sebesar itu. Tidak ada seorang pun yang berani menanyakan hal itu kepada Sultan Mehmed. Sudah menjadi kebiasaan Sultan Mehmed untuk merahasiakan ekspedisi perang yang ia anggap perlu. Kemanakah pasukan besar ini akan diarahkan oleh Sultan? Tampaknya hanya rahasia antara Sultan dan Tuhannya yang tahu. Namun ada seorang yang tahu kemana pasukan besar itu akan diarahkan. Dia bukanlah penasehat Sultan ataupun tentara Usmani. Dia bahkan bukanlah seorang Muslim. Dia adalah seorang Kristen yang menjadi pemimpin Katolik Roma. Dia adalah Paus Sigtus IV. Setelah kejatuhan Otranto, Paus Sigtus IV telah menempuh perjalanan panjang yang melelakan dari Roma menuju Apignone di Tenggara Perancis untuk menyelamatkan diri. Karena dia mengetahui tujuan Sultan Mehmed tidak lain untuk menaklukan kota Roma. Sigtus IV meninggalkan ratusan ribu penduduk di Roma yang berdoa tanpa henti di kapel dan gereja mereka. Seluruh penduduk Roma berlutut dan berdoa kepada Tuhannya. Mereka tahu betul pasukan yang sangat besar telah disiapkan untuk menuju ke kediaman mereka di kota Roma. Pasukan didikan langit dan bumi yang telah memembahaskan Konstantinopel dan tentunya mereka yakin pasukan itu akan segera membebaskan kota Roma. Namun ketika bersiap menaklukan Roma, Sultan Mehmed tidak merasa seperti biasanya. Fisiknya yang selalu membaik manakala ia hendak berangkat untuk berjihad tidak menunjukkan tanda-tanda demikian. Malahan penyakit radang sendi yang ia derita sejak tahun 1470 Masehi semakin bertambah parah. Namun semua itu tidak menghalangi Sultan Mehmed untuk menggapai sabda suci Rasulullah SAW. Dalam membebaskan kota Roma. Pasukan yang paling istimewa telah ia siapkan untuk membebaskan kota Roma. Tapi Allah berkandak lain, Allah berkandak untuk membagi dua pahala. Sultan Muhammad II, Han bin Murad II atau Mehmed II menutup usianya dalam kondisi bersiap untuk membebaskan Roma. 3 Mei 1481 Masehi, panglima terbaik itu wafat dalam usia 49 tahun. Ketika seorang pembawa pesan sampai ke Roma, ia segera memberikan surat kepada Paus dan ketika dibuka, isi pesan tersebut berbunyi sederhana. La grande aquila e morto, yang artinya, erlang perkasa itu sudah mati. Kematian Sultan Mehmed dilayakan secara besar-besaran dengan bersepes lapora oleh penduduk Eropa. Meriam-meriam ditembakan dan lonceng-lonceng gereja digunyikan selama tiga hari bergerut-turut. Sementara bagi dunia Islam, wafatnya Sultan Mehmed adalah kehilangan yang sangat besar. Kesultanan Usmani kehilangan seorang penguasa yang jenius dalam hal administrasi dan dalam hal peperangan. Umat Islam kehilangan seorang kestatria yang telah mewakafkan hidupnya untuk bercihat tanpa lelah. Dia mampu menggetarkan orang barat dan membuat mereka gentar dan tunduk dengan Islam. Dia adalah sosok orang yang bisa membuat perbedaan besar di dunia. John Freely, seorang fisikawan dan ahli sejarah, menggambarkan ketakutan bangsa barat kepada Sultan Mehmed dengan tulisannya. Sesaat sebelum wafatnya, dia sedang mempersiapkan untuk mengomando pasukan yang sangat besar untuk menaklukkan Roma. Perkara dia akan berhasil melakukan penaklukannya tidak pernah diragukan orang yang hidup pada zaman itu. Bila saja dia hidup 20 tahun lagi lebih panjang, tentunya tidak akan ada lagi Eropa. Dengan Kristen-nya.